Buku kedua kisah si rase terbang jilid 2 Wan Chia Ia lantas saja bangun berduduk dan Ohui Segera berkata dengan suara perlahan, Lu Tong Pin Ada orang tindakan kuda itu yang bercampur dengan bunyi roda-roda kereta Semakin lama jadi semakin dekat Dari lohor, hujan turun terus menerus, pikir Ohui Siapakah orangnya, yang begitu kesusu beberapa saat kemudian Kuda dan kereta itu berhenti di depan kuil Mereka akan masuk kata si nona sembari meloncat turun untuk kemudian duduk di samping Ohui Berak pintu terbuka Kuda dan kereta itu agaknya dimasukkan ke ruangan depan dan di lain saat Dua tukang kereta masuk ke ruangan dalam Di sini ada orang, kita di luar saja, kata seorang antaranya setelah melihat Ohui dan Chia Ia Mereka lalu keluar lagi ke ruangan depan yang sekarang sudah menjadi ramai sekali Dari suara percakapan orang-orang itu, dapat ditaksir bahwa yang berada di ruangan depan itu tidak kurang dari 20 orang Mereka memelah kayu, menyalakan api dan menanak nasi Mereka berbicara dalam dialek kuitang Sesudah lewat berapa lama, suara mereka mulai menjadi reda Tak usah menggelar tikar, demikian terdengar suara seseorang Sesudah makan, tak peduli hujan atau tidak Kita akan meneruskan perjalanan Mendengar suara itu, Ohui terkejut Sedang wajah Wan Chia Ia, yang diterangi sinar perapian, juga agak berubah Loh ya cu, bapak, terlalu berhati-hati, kata seorang lain Hujan-hujan begini, perkataan selanjutnya tak dapat didengar pula Karena seng hujan tiba-tiba menjadi sangat besar serta deras Keadaan begini justru cocok untuk meneruskan perjalanan, kata yang pertama Kita tak boleh mengorbankan jiwa seluruh keluarga kita Karena temaah mengasuh untuk beberapa jam Jalan ini terlalu dekat dengan jalan raya Dan kita harus menjaga, supaya kita tidak berpapasan dengan bangsat kecil itu Suara orang tersebut nyaring sekali Sehingga walaupun hujan turun seperti dituang-tuang Perkataannya bisa terdengar nyata Mendengar sampai di situ, Owui tak bersangsi-sangsi lagi Ia girang dan berkata dalam hatinya Benar-benar dia seperti dituntun malaikat, lutong pin Ia berbisik Di luar terdapat seorang ceng bun Biarlah, kali ini aku yang merebutnya Sinona tak menyahut, ia hanya menggerendeng Melihat wajah Wan Chia Ia yang tidak gembira Owui merasa agak heran, tapi ia pun tak berkata suatu apa Sesudah meringkaskan pakaian, ia menyelipkan golok di pinggangnya dan berjalan keluar Di sebelah timur, tujuh-delapan orang sedang duduk di atas lantai dan seorang antaranya bertubuh tinggi besar Dengan melihat bentuk tubuhnya saja, Owui sudah mengenali bahwa ia itu adalah lempatian Hang Jin Eng Sembari menyandar di toya emasnya, jago hut santin itu mendengak mengawasi langit Mungkin ia sedang memikirkan nasinya Di sebelah barat, beberapa orang lagi menanak nasi dengan sebuah kuali besar Owui melompat dan dengan sekali menendang, kuali itu dibuatnya terpental jauh, nasinya tumpah berantakan Semua orang terkejut, terutama Hang Jin Eng dan putranya yang lantas saja mengenali siapa yang datang itu Begitu melihat muka Hang Jin Eng yang putih montok, di depan mati Owui segera terbayang peristiwa mengenaskan dipakte Ebyo itu Hang Lo Oya, katanya dengan suara gemetar karena menahan naksu Di sini adalah Siang Huibyo Sungguh kebetulan, lagi-lagi kita bertemu di rumah berhala Sebagaimana diketahui, sesudah membinasakan Ciong Asia serumah tangga Hang Jin Eng segera memusnahkan harta bendanya dan terus kabur entah kemana Dengan mengambil jalan kecil, Siang Malam dia kabur terus-menerus Malam itu, jika tidak turun hujan besar, dia tentu tak akan bertemu Owui di rumah berhala tersebut Melihat Owui, jago hut santin itu lantas saja putus harapan Ia merasa jiwanya akan melayang di dalam Siang Huibyo ini Tapi sebagai jago tulen, ia tetap bersikap tenang Perlahan-lahan ia berdiri, menggapai putranya dan berbicara bisik-bisik Agaknya ia sedang meninggalkan pesan terakhirnya Owui berdiri di tengah pintu, sembari melintangkan goloknya Hang Looya, tak perlu kau memesan apa-apa juga Katanya sembari tertawa Kau sudah membasmi Ciong Asia sekeluarga Aku pun akan membinasakan Hang Looya sekeluarga Hang Looya sendiri akan mendapat giliran paling belakang Supaya tak usah memikirkan bagaimana akhirnya anakmu sendiri Perkataan itu adalah bagaikan air es yang disiramkan ke tulang punggung Hang Jin Eng Sedikit pun ia tak menduga bahwa Owengui yang masih begitu muda Bisa mempunyai pikiran yang begitu kejam Ia mengebaskan toyanya dan membentak Jangan rawal Seorang laki-laki, berani berbuat, berani menanggung akibatnya Jika kau menginginkan jiwaku, ambillah ia meloncat dan menghantam kepala Owui Sedang tangan kirinya mengebas ke belakang Sebagai tanda supaya putranya lantas melarikan diri Tapi Hang Looya yang mengetahui Bahwa ayahnya bukan tandingan musuh Tak berkisar setindak pun juga Sebaliknya dari kabur Ia meloncat maju dengan golok terhunus Sembari berteriak Hayo, kepung bangsat kecil ini Semua pengikut itu adalah orang-orang kepercayaan Hong Jin Eng Dan sebagian besar mengerti ilmu silat Hampir Berbareng dengan teriakan Itloa Delapan sembilan orang sudah maju mengurung Owui Hong Jin Eng mengerutkan alisnya dengan perasaan mendeluh Karena putranya tak mau menurut perintahnya Jika dengan tenaga orang banyak Ia ungkulan merobohkan Owui Ia tentu tak akan memusnahkan hartanya dan melarikan diri Tapi, kenyataan itu sudah tak dapat diubahnya pula Bagainya hanya ada satu jalan Yaitu bertempur mati-matian Tujuan satu-satunya adalah binasa bersama-sama dengan musuhnya Dengan adanya keputusan itu, hatinya berbalik mantap dan ia segera menyapu pinggang Owui dengan toyanya Di lain pihak, sebelum bergebrak, tiba-tiba Owui mendapat pikiran lain Kedosaan manusia ini terlalu besar, katanya di dalam hati Jika dengan sekali membacok aku mengambil jiwanya, hukumannya terlalu enteng Memikir begitu, ia segera melemparkan goloknya ke atas dan dengan sikap memandang rendah Ia mengulurkan tangannya untuk menangkap Toya musuh Bukan main gusarnya Hang Jin Eng, akan tetapi, karena mengetahui bahwa musuhnya benar-benar lihai, ia tidak berani berlaku ceroboh dan buru-buru menarik pulang senjatanya Sesaat itu, mendadak terdengar suara tak di wawungan Ternyata, suara itu diterbitkan golok Owui, di saat menancapnya di balok wawungan Pada detik itulah, sembari tertawa nyaring, Owui menyerbu sembari menggerakkan kedua tangannya bagaikan kilat Dalam sekejap, 8-9 kaki tangan Hang Jin Eng sudah ditutup jalan darahnya dan tak dapat bergerak lagi Dengan demikian, dalam gelanggang itu hanya ketinggalan tiga orang, yaitu Hang Jin Eng bersama putranya dan Owui sendiri Lampatian menggertak gigi, wajahnya pun pucat Hoa jia ia membentak Kau masih belum mau melarikan diri Apakah benar-benar kau ingin memutuskan keturunan keluarga Hauet Hoa merasa sang si bercampur bingung, tak dapat ia mengambil keputusan apa yang harus dilakukannya Selagi ia bersangsi, Owui sudah meloncat ke belakangnya Hang Jin Eng terkesiap, sembari berteriak dan melompat, ia menghantam dengan toyanya Pada detik terakhir, Owui menunduk dan menerobos di bawah ketiak It Hoa, sambil mendorong bunda pemuda itu It Hoa menjadi limbong dan badannya terjengkang, memapaki toya ayahnya Sekali lagi semangat Hang Jin Eng terbang Masih untung, berkat latihannya selama puluhan tahun, ia keburu juga menahan toyanya yang hampir-hampir saja memakan jiwa putranya sendiri Melihat muka lempatian yang pucat bias akibat kekagetan tadi, Owui segera mengambil keputusan untuk mengganggu manusia kejam itu dengan siasat tersebut Sebelum Hang Let Hoa bisa berdiri tetap, ia menyambar leharnya dengan tangan kanan, sedang tangan kirinya lalu diangkat untuk menepuk batok kepala pemuda itu Sesudah menyaksikan, bagaimana Owui menghantam putus leher kurak-kurak batu di Pakte E.Bio, Hang Jin Eng mengetahui, bahwa sekali ditepuk, putranya tentu akan binasa Dengan sekuat tenaganya, ia membabat pinggang Owui dengan toyanya untuk memaksa pemuda itu menangkis senjatanya dan urung mencabut jiwa putranya Tapi Owui yang memang belum mau membinasakan musuhnya, sengaja memperlambat gerakan tangan kirinya Pada saat Toya Hang Jin Eng hampir mengenai pinggangnya, secara luar biasa cepatnya, ia mengentak leher Hang Let Hoa untuk memapaki Toya emas itu Untuk ketiga kalinya Hang Jin Eng mengeluarkan keringat dingin Tapi kali itu pun, ia masih keburu mengubah gerakan toyanya yang lalu disabekan ke kaki Owui Bagus seru Owui sambil mendorong punda It Hoa untuk menangkis Demikianlah, tubuh Hang Let Hoa dijadikan semacam tameng yang dibulang balingkan kian kemari untuk menangkis setiap serangan Hang Jin Eng Jagohut Santin itu merasakan dadanya seperti mau meledak, tapi ia tak berdaya Akhir-akhirnya, ia jadi kewalahan Tapi setiap kali ia memperlambat gerakannya untuk menghentikan pertempuran Owui mengangkat tangan untuk menghantam bagian badan It Hoa yang berbahaya Sehingga mau tak mau, ia terpaksa menyerang lagi untuk menolongnya Dan begitu lekas ia menyerang, Owui mengangkat tubuh It Hoa untuk menangkis Sesudah lewat beberapa gebrakan lagi, tiba-tiba Hang Jin Eng meloncat mundur sambil melemparkan toyanya yang jatuh bergedubrakan di atas lantai dan menghancurkan beberapa ubin Dengan wajah pucat seperti kertas, ia berdiri bagaikan patung tanpa mengeluarkan sepatah kata Hang Jin Eng bentak Owui Kau sayang anak, ya? Tapi bagaimana dengan anak orang lain tapi Hang Jin Eng pun bukan bangsa cacurut Jangan ruwal balasnya membentak Aku, si orang si Hong, pernah menjagoi di lenglam dan telah mendirikan partai Ngo Hoa Wupai Selama hidupku, memang aku sudah membunuh banyak sekali manusia Anakku juga pernah mengambil jiwa 30 atau 40 orang Maka itu, jika hari ini kami ayah dan anak binasa dalam tanganmu, sedikitpun kami tidak merasa menyesal Hayo, lekas turun tangan Mau tunggu sampai kapan lagi kau saja bekerja sendiri bentak Owui Guna apa menyusahkan cuan kecil Mu Hang Jin Eng tertawa terbahak-bahak Ia menjumput Toyanya yang lalu dikempelangkan ke kepalanya Tapi, sebelum Toya itu menghancurkan batok kepalanya Sekonyong-konyong berkelebat sesosok sinar putih dan ujung sebuah cambuk sudah melibat serta menahan Toya itu Cambuk itu adalah cambuk Wan Chiaie Si Nona membetot, tapi ia tak dapat melepaskan Toya itu yang dipegang keras-keras oleh lem patian Dengan meminjam tenaga betotan, di lain saat tubuh Wan Chiaie sudah melesat ke tengah udara dan hingga di dalam gelanggang pertempuran Begitu melihat si Nona, Hang Jin Eng mengeluarkan seruan ah dan paras mukanya berubah girang Owui menengok dan karena tengokan itu, ia tak melihat perubahan paras lem patian Oto aku, kata si Nona sembari tertawa Kita hanya merebut Chiang Bun, bukan merampas jiwa manusia Nona, kau tak tahu bahwa manusia ini besar sekali dosanya, kata Owui dengan geregetan Dia tak dapat dipersamakan dengan Chiang Bun Jin lain Wan Chiaieie menggeleng-gelengkan kepalanya Jika suhu mengetahui bahwa aku merebut Chiang Bun, paling banyak ia tertawa, katanya Tapi jika aku membunuh orang, ia akan menjadi gusar sekali, manusia ini akan dibunuh olehku, kata Owui Dengan Nona, kau ini tak ada sangkut pautnya, salah bantah Wan Chiaieiei Urusan merebut Chiang Bun, asal mulanya datang dari aku Orang ini adalah Chiang Bun Jin dari Ngohong Pei Maka itu, tak dapat aku mengatakan, tak ada sangkut pautnya dengan diriku, Nona, kata Owui dengan suara jengkel Dari kuitang aku mengejar ia sampai di Olam Yang dikejar olahku adalah manusia itu Biar bagaimanapun juga, Chiang Bun atau bukan Chiang Bun, hari ini aku mesti mengambil jiwanya Ong to aku, kata Wan Chiaieiei Sekarang aku mau bicara sungguh-sungguh dan kuharap kau suka mendengarnya Owui manggut-manggutkan kepalanya dan si Nona lalu berkata lagi Bukankah kau tak tahu, siapa guruku aku tak tahu, jawabnya Dilihat dari kepandaya Nona, gurumu tentulah juga seorang tai hiap, pendekar, dalam dunia Kang O Bisakah aku mengetahui si dan nama gurumu yang mulia di belakang hari, kau tentu akan mengetahui si dan namanya Kata pula Wan Chiaieiei sembari tertawa Sekarang aku hanya ingin memberitahukan kau, bahwa pada waktu mau berangkat dari Hui Kiang Guruku telah berkata begini, segala sepak terjangu di daerah Tionggoan aku tak akan memedulikannya Tapi jika kau membunuh orang, membunuh seorang saja, dengan segera aku akan mengambil jiwamu Guruku adalah seorang yang bicara satu tentu satu, dua pasti dua Tak akan ia mengubah lagi perkataannya Apakah manusia yang jahat kejam seperti ia juga tak boleh dibinasakan Tanya Owui dengan suara penasaran Benar jawab si Nona Waktu itu, aku juga telah mengatakan begitu kepada guruku Tapi ia berkata begini, manusia jahat memang pantas dibunuh Akan tetapi, kau masih begitu muda, bagaimana kau bisa membedakan siapa jahat dan siapa baik Dalam dunia ini, ada manusia yang tertawa Tapi hatinya kejam seperti harimau Ada juga orang yang kelihatannya kejam, tapi hatinya sangat mulia Sekali binasa, seorang manusia tak akan bisa hidup lagi Maka itu, sekali kesalahan tangan, penyesalan akan dirasakan terus menerus seumur hidup Perkataanmu memang tidak salah, kata Owui Tapi sebagaimana kau tahu, manusia itu sudah mengakui Bahwa dia telah membinasakan orang yang tak dapat dihitung berapa jumlahnya Bahwa dihut santin dia telah membinasakan Rakyat yang tak berdosa, telah disaksikan dengan kedua mataku sendiri Maka itu, dalam hal binatang si Hang itu, tak bisa aku bertindak salah Ya, kata Wan Cie Ie sambil menghela nafas Aku tak bisa berbuat lain karena adanya perintah suhu Untuk aku, biarlah, dengan memandang mukaku, kau suri mengampuninya Mendengar permohonan yang sangat itu, hati Owui jadi tergerak juga Akan tetapi, di lain saat, di depan matanya kembali terbayang Pemandangan mengenaskan di saat kebinasaan keluarga Chong Asien Dan darahnya lantas saja mendidih Nona Wan Ia berteriak Urusan di sini, anggaplah sebagai tak diketahui olehmu Harap kau berjalan lebih dulu dan kita akan bertemu pula di Heng Yang Wan Cie Ie memberngut dan parasnya lantas berubah gusar Ong To Ako, katanya dengan suara mendengko Seumur hidup, belum pernah aku memohon-mohon seperti sekarang Tapi kau tetap menolak Dengan kau, orang ini tak mempunyai ganjalan pribadi Kau hanyalah memegang peranan sebagai orang luar yang turun tangan karena melihat ketidakadilan Tapi dia sendiri sudah memusnahkan harta bendanya dan siang malam kabur seperti dikejar setan Dia sudah ketakutan setengah mati Ong To Ako, dalam dunia ini, seseorang tidak boleh menggencet sesamanya secara keterlaluan Dalam urusan apapun juga, kita haruslah berlaku sedikit longgar Nonawan seru Ong Wui dengan suara nyaring Apapun yang bakal terjadi, aku mesti mampuskan manusia jahat ini Aku akan meminta maaf kepadamu dan bersedia untuk menerima hukuman dari gurumu Sehabis berkata begitu, ia merangkap kedua tangannya dan menyoja sampai mengenai lantai BRT pecut menyambar dan melibat golok Ong Wui yang menancap di wawungan Sehabis membetot, si Nona melontarkan golok itu di arah Ong Wui Ambilah, katanya Dengan rasa kagum, Ong Wui menyambuti senjatanya Ong To Ako, kata Wan Cieiei Jika kau masih ingin membunuh mereka, robohkanlah aku terlebih dulu Sesudah aku roboh, guruku tak akan marah kepadaku Kalau begitu, kau tentu mempunyai maksud tertentu Kata Ong Wui dengan suara gusar Apakah benar-benar gurumu berpendirian begitu kukuh si Nona menghela nafas dan berkata dengan suara lemah lembut Ong To Ako, apakah benar-benar kasungkan memberi muka kepadaku di sinari cahaya perapian Dan dengan kata-katanya yang halus merdu, Wan Cieiei jadi kelihatan terlebih cantik lagi Tanpa merasa, hati Ong Wui menjadi lumer Tapi kelumeran itu hanya untuk sedetik Ong Wui adalah seorang yang sangat cerdas dan semakin keras permohonan si Nona Semakin besar kecurigaannya Ia hampir dapat memastikan bahwa hal ini mesti terselip hal-hal lain Ong Wui Ong Wui katanya di dalam hati Jika kau kena dibikin mabuk dengan paras cantik dan menyampingkan segala peribudi manusia yang luhur Percuma saja kau hidup di dalam dunia Ayahmu Ong Wui itu adalah seorang gagah dalam zamannya sendiri Ong Wui Apakah kau tak malu menjadi putra Lia Otong Tai Hia Ong Wui itu memikir begitu Paras muka Ong Wui lantas saja berubah merah Kalau begitu, maaflah Katanya sembari menyerang dengan pukulan Toa Sempek Goloknya menyabet kepala si Nona Tangan kirinya menimpuk ulu hati Hang Jineng dengan sepotong perak Tadi, ketika Ong Wui mengawasi padanya dengan sorot meti mencinta Wan Chie Ie merasa girang Tapi di luar Dugaan, secara mendadak pemuda itu menyerang Bukan saja menyerang dirinya Tapi juga menimpuk Hang Jineng dengan senjata rahasia Ketika diserang, Wan Chie Ie berdiri sangat dekat dengan Ong Wui Sehingga senjata cambuk yang lemas, sukar digunakan untuk menangkis sambaran golok Hampir berbareng, si Nona mendengar kesiuran senjata rahasia berat ke arah Hang Jineng Pada detik yang sangat genting, satu ingatan berkelebat di otak si Nona Tak mungkin dia tega mencelakakan aku, pikirnya Memikir begitu, tanpa menghiraukan bacokan golok Ia menyabet senjata rahasia dengan pecutnya Tak uang perak Ong Wui jatuh di atas lantai Serangan Ong Wui barusan itu adalah serangan yang sudah diperhitungkan dulu Ia mengetahui bahwa ilmu silat Wan Chie Ie tidak berada di sebelah bawahnya Sekali bertempur, belum tentu ia akan memperoleh kemenangan Karena begitu, ia membuka serangan mendadak ke arah dua jurusan Yaitu goloknya menggertak Wan Chie Ie Sedang tangan kirinya menimpuk Hang Jineng dengan senjata rahasia Waktu itu, dalam sakunya hanya terdapat piaw yang terbuat dari uang tembaga Karena piaw itu tidak bisa membinasakan orang dengan sekali ditimpukan Maka ia sudah menggunakan sepotong uang perak yang beratnya lima tahil untuk mengambil jiwa lempatian Ia merasa bahwa ia pasti akan berhasil Tapi di luar perhitungan, tanpa memedulikan keselamatannya sendiri Wan Chie Ie sudah menolong manusia kejam itu Ong Wui menahan goloknya ketika mati golok itu hanya tinggal terpisah beberapa dim dari kulit kepala Wan Chie Ie Apakah kau Edania membentak? Karena terpaksa sahutnya Semilari menyabet dengan cambuknya Sambutlah, katanya pula Ong Wui menangkis Semilari melirik Hang Jineng yang akan dihajarnya begitu ada kesempatannya Tapi, dengan cambuknya Wan Chie Ie tak memberi napas lagi kepada lawannya Kedua orang muda itu adalah lawan setimpal Dalam sekejap, mereka sudah bertarung hebat Lewat beberapa jurus, pecup si nona mendadak menyambar ke meja sembahyang dan menyabet jatuh sebatang lilin yang sedang menyala Hektometer Kau ingin memadamkan penerangan, supaya manusia si Hang itu bisa melarikan diri, kata Ong Wui di dalam hatinya Akan tetapi, meskipun mengetahui maksud orang, ia tak dapat mencegahnya Dengan hati panas, ia segera menyerang dengan Ong Ketohokat Yaitu ilmu silat kelolok dari keluarga Ong Bagus serusi nona Semilari meloncat mundur sesudah menangkis serangan itu Hampir berbareng dengan itu, pecupnya menggulung sebatang kayu bakar yang lalu dilemparkan ke arah Ong Wui Sebagaimana diketahui, sebelum Ong Wui keluar Rombongan Hang Jineng sedang memasak nasi di sebelah barat ruangan itu Sesudah kuali nasi ditendang Ong Wui, kayu bakarnya kira-kira 20 batang, masih terus berkobar-kobar Dengan cepat, Wan Chieie mengulangi perbuatannya dan melontarkan potongan-potongan kayu bakar itu ke arah Ong Wui Yang tidak berani menangkis dengan goloknya karena khawatir lelatu api munkrat ke muka dan pakaiannya Jalan satu-satunya adalah melompat ke sana-sini untuk menyikir dari sambaran api Di antara kegelapan, potongan-potongan kayu itu yang melayang dengan tetap menyala-nyala, memberikan pemandangan yang sangat indah Sementara itu, semua pengikut Hang Jineng, seperti murid-muridnya, tukang kereta, dan bujang-bujangnya Satu per satu sudah mengeloyor masuk ke ruangan belakang Orang yang masih berada di dekat gelalanggang pertempuran hanyalah Hang Jineng dan putranya Selama bertempur Karena khawatir kedua manusia itu melarikan diri, Ong Wui selalu berada di dekat pintu kuil Beberapa saat kemudian, semua potongan kayu itu sudah habis dilemparkan dan sebagian besar sudah padam di atas lantai, sehingga ruangan itu jadi semakin gelap Ong To'ako, kata Wan Cie Ie Sembari tertawa Hari ini, kebetulan kita sudah menjajal tenaga, marilah kita melihat siapa yang lebih unggul Sembari berkata begitu, ia memecut punda Ong Wui dengan suatu pukulan aneh Buru-buru pemuda itu menyempuk dengan senjatanya, tapi sabetan kedua, yang lebih aneh lagi, sudah menyusul Ong Wui terkesiap dan untuk menolong diri ia terpaksa bergulingan di atas lantai Jangan bingung, kata si nona Sembari nyengir Aku tak akan melukai kau, perkataan itu sudah menyinggung rasa harga diri Ong Wui Apakah kau mengira, aku akan roboh dalam tanganmu katanya di dalam hati Dengan lantas ia mengubah kera bersilatnya dan mengeluarkan pukulan-pukulan simpanannya yang sangat dasyat Sesaat itu, dalam ruangan tersebut hanya ketinggalan sepotong kayu yang masih menyala-nyala Ong to aku, kata si nona Ilmu memainkan cambuk ini sangat luar biasa, kau harus berhati-hati, sehabis berkata begitu, cambuknya meneru-deru dan benar saja, pukulan-pukulannya dasyat luar biasa Bagus seru Ong Wui sambil menutup seluruh tubuhnya dengan sinar golok Ia berniat mempelajari dulu ilmu pecut itu dan sesudah mengerti bagian-bagiannya yang terpenting, ia baru mau membalas menyerang Mendadak terdengar suara tok lelatu api munkerat dan seantara ruangan lantas saja terbenam dalam gelap bulita Hujan turun semakin deras dan bunyinya yang merotok di atas genting bercampur dengan bunyi cambuk Ong Wui adalah seorang yang bernyali besar Tapi bertempur di dalam kegelapan dan dalam suasana yang begitu menyeramkan, jantungnya memukul keras Sekonyong-konyong, bagaikan arus listrik, suatu ingatan masuk ke dalam otaknya Aha! Tak bisa salah lagi, tentulah dia adanya, katanya di dalam hati Di Pak T.E.B.O, ketika warang si Hang itu mau membunuh diri, seorang wanita sudah menolong dengan timpukan Pantek Konde Gerak-gerik wanita itu mirip benar dengan gerak-gerik nonawan Memikir begitu, kecurigaannya terhadap si nona jadi semakin besar Karena sesaat perhatiannya terpecah, pecut Wan Chieie sekonyong-konyong berhasil menggulung goloknya Yang hampir-hampir saja terlepas dari genggamannya Buru-buru Ong Wui mengerahkan tenaga dalamnya dan membetot keras-keras Biar bagaimanapun juga, Wan Chieie adalah seorang wanita yang dalam mengadu tenaga, masih kalah setingkat dengan Ong Wui Begitu dibetot, ia merasakan lengannya kesemutan, sehingga dengan cepat ia mengedut camuknya untuk membuka libatan pada golok Ong Wui Dalam gelap gulita, mereka bertempur dengan hanya mengandalkan ketajaman kuping Mereka berkelit, menangkis, dan menyerang dengan mendengarkan kesiuran-kesiuran angin dari senjata mereka Celaka Wan Chieie seorang saja aku belum mampu merobohkan, pikirnya Apalagi jika Hong Jin Eng dan anaknya turut turun tangan Pada saat itu, Ong Wui menduga bahwa Wan Chieie dan Hong Jin Eng sudah pasti berteman dan ia sekarang terjeblos ke dalam perangkap mereka Sesudah lewat beberapa jurus lagi, dengan geregetan Ong Wui mengirimkan suatu bacokan yang cepat luar biasa Wan Chieie menolong diri dengan menjengkangkan tubuhnya, tapi meskipun terlolos dari bacokan, ia merasakan hawa dingin Menyambar mukanya waktu golok itu lewat di ujung hidungnya Sin Onat terkesiap, sekarang ia mengetahui bahwa Ong Wui tak berlaku sungkan-sungkan lagi Ong Toako ia berseru sembari tertawa Apakah kau marah Ong Wui tak menyahut, ia tengah memusatkan perhatiannya dan memasang kuping Untuk menjaga kalau-kalau Hong Jin Eng mencoba kabur atau melepaskan senjata rahasia Ong Toako, kata pula si Nona Kau tak mademi? Aduh, sombongnya berbareng dengan perkataannya, ia menyabet kaki Ong Wui Sabetan itu adalah sabetan luar biasa, tanpa suara, tanpa kesiuran angin, tahu-tahu sudah menyambar Karena tak keburu lagi, Ong Wui membungkuk dan menangkis dengan goloknya Tapi di luar dugaan, dengan kedutan dan entakan aneh, tahu-tahu golok Ong Wui sudah terlepas dari tangannya Selaka Ong Wui mengeluh Apakah aku mesti kehilangan jiwa di sini dalam keadaan terdersak Ia merangsak dan coba mencengkeram leheruan Cie Ie dengan pukulan Eng Jau Kau Ciu Cengkeraman Kuku Garuda Pukulan itu sudah seringkali dilatihnya, tapi belum pernah digunakan dalam pertempuran Di lain pihak, si Nona terkesiap ketika merasakan kesiuran hawa panas menyambar tenggorokannya Pada detik itu camruknya baru saja menyabet dan tak mungkin ditarik pulang untuk menangkis cengkeraman Ong Wui Maka itu, untuk menyelamatkan diri, Wan Cie Ie segera menjengkangkan tubuhnya dan melepaskan camruknya yang lantas saja jatuh di atas lantai Sesudah berhasil dengan pukulan pertama itu, Ong Wui menyusulkan Cimpolian Hoan, majukan kaki secara berantai Wan Cie Ie membalikan tangannya dan menutup jalan darah Ong Wui, di pundak kanan Karena gelap, jerijinya meleset dan menyasar ke otot yang keras Aduh ia berseru, jerijinya ketekuk Ong Wui terkejut Ia mengetahui bahwa jika tidak tertolong kegelapan, jalan darahnya tentu sudah kena ditutup Sesudah mendapat pengalaman pahit, si Nona segera mengubah care bersilapnya Ia tak berani bertempur merapat lagi dan lari berputar-putar dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan Dalam kegelapan, Ong Wui pun tak mau terlalu mendesak dan hanya menyerang dan memeladiri sekadarnya Sambil memasang kuping untuk mengetahui tempat bersembunyinya Hang Jin Eng Tapi, sesudah memasang kuping beberapa lama, ia masih tak dapat mendengar suara napas Hang Jin Eng Karena kesiuran-kesiuran angin pukulan-pukulan Wan Chieie Berselang beberapa saat, Ong Wui mendapat suatu pikiran baru Ia segera melompat-lompat dari timur ke barat, dari selatan ke utara Sesuai dengan kedudukan Toa Susi yang Hang Wie, kedudukan empat penjuru Sembari mengirimkan pukulan-pukulan dasyat Jika kena, setiap pukulan itu dapat membinasakan atau sedikitnya melukai Hang Jin Eng Andai kata lempatian bisa berkelit, kelitan itu sudah cukup untuk membuat Ong Wui mengetahui tempat bersembunyinya Tapi, sungguh mengherankan Sesudah berputar-putar di seluruh ruangan, ia masih belum mendapatkan orang yang dicarinya Apakah dia sudah kabur? Ia menanya dirinya sendiri Selaka benar Dia berkawan banyak, aku sendirian saja Jika mereka datang menyerbu semua, bisa-bisa aku binasa di tempat ini Seorang gagah harus bertindak dengan melihat keadaan Biarlah hari ini aku menyingkir dulu untuk menunggu kesempatan yang lebih baik Memikir begitu, ia segera mendekati pintu Mendadak berbareng dengan kesiuran angin dasyat Dalam kegelapan lapat-lapat ia melihat sesosok bayangan tinggi besar menyambar ke arahnya Bagus teriak Ong Wui dengan girang sembari memapaki dengan kedua tinjunya Pukulan itu Hebat luar biasa dan sekali kena, Hang Jin Eng pasti akan binasa Duk tinju Ong Wui menghantam benda keras-keras dingin yang lantas saja hancur berhamburan di atas lantai Ternyata, yang barusan menyambar ke jurusannya adalah patung malaikat yang dipuja dalam kubil itu Sungguh hebat pukulan itu seruan Cieie sembari tertawa Ong Wui terkejut Suara si nona, yang bercampur dengan bergemerencingnya senjata, terdengar di luar pintu Ia mengetahui, bahwa Wan Cieie akan segera lari dengan membawa juga goloknya Di lain saat terdengar derap kaki kuda, yang disusul dengan teriakan nona itu Hei, Lampatian Kenapa kau kabur lebih dulu? Benar-benar kau tidak memandang kawan Di lain saat, di antara bunyi hujan, terdengar derap kaki kuda yang dikaburkan keras sekali Sudahlah Sudahlah keluh Ong Wui di dalam hati Ia sudah dikalahkan, dikalahkan secara menyedihkan sekali Jika mau, ia masih bisa mengejar pengikut-pengikut Hang Jin Eng untuk melampiaskan marahnya Tapi, tentu saja ia sungkan melakukan perbuatan itu yang terlalu kejam Dari sakunya, ia mengeluarkan bahan api dan menyalakan kayu bakar yang sudah padam Sesudah mendapat penerangan, ia memandang seluruh ruangan itu Ternyata, patung siang huwi yang dihantamnya, telah menjadi hancur lebur dan beras putih serta kayu bakar juga berhamburan di lantai Seng hujan masih turun terus dengan berasnya Dengan perasaan tak keruan, ia duduk di depan meja sembah yang sambil mengawasi perapian Tak bisa salah lagi, nonawan dan Hang Jin Eng mempunyai hubungan rapat, pikirnya Dengan mempunyai sandaran yang begitu kuat dan kaki tangan yang begitu banyak, sebenarnya ia bisa melawan aku Tapi kenapa ia memusnahkan harta bendanya dan melarikan diri? Barusan, jika mereka semua maju mengetung, aku tentu sudah celaka Kenapa, sebaliknya dari berbuat begitu mereka kabur semuanya? Dilihat dari gerak-geriknya, percobaan Hang Jin Eng untuk membunuh diri bukan tipu belaka Dengan demikian, dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa bantuan nonawan diberikan tanpa diketahui lebih dulu oleh manusia itu Ia menghela nafas berulang-ulang karena hatinya bimbang Di lain saat, ia ingat, bahwa dalam pertempuran dalam gelap gulita tadi, ia telah mengirim pukulan-pukulan hebat Seolah-olah si nona adalah musuh besarnya Mengingat begitu, pada bibirnya tersungging senyuman kecil Tapi, apakah benar-benar tadi aku sudah menurunkan pukulan-pukulan yang membinasakan ia menanya dirinya sendiri? Tadi, dalam sengitnya, seperti juga ia sudah menghantam tanpa sungkan-sungkan lagi Tapi, ia tak pernah menjatuhkan pukulan yang benar-benar membinasakan Di waktu dia menubruk dan memukul dengan tangannya, kenapa aku tak menghajarnya dengan pukulan Choan Sim Tui Pukulan menembus hati tanyanya kepada dirinya sendiri Sesudah aku membacok dengan pukulan Siyang Matu Bacokan di atas kuda, dan dia menunduk untuk berkelit Kenapa aku tidak menyusulkan pukulan Paong Yeka Chow Paong membuka pakaian perang? Ah! Ongwi! Ongwi! Kau agaknya takut melukai ia jantungnya memukul keras dan kembali ia melamun Hektometer katanya di dalam hati Tadi di waktu cambuknya menghantam pundaku Secara mendadak ia menarik pulang senjatanya Apakah ia sengaja berbuat begitu, atau hanya karena kebetulan? Dan, selain itu, waktu jerijinya menutup, ia mengingat-ingat sesuatu pukulan si Nona Dan semakin diingat, hatinya jadi semakin bergebar Tak salah Tak salah lagi pikirnya Dia memang sengaja sungkan mencelakakan aku Apa, apakah tanda tanya tak berani ia meneruskan pertanyaan itu? Mendadak, ia merasa lapar Ia menengok ke arah kuali yang telah ditendangnya tadi Dalam kuali itu masih terdapat sedikit beras putih Ia segera berbangkit dan mengumpulkan sebagian beras yang berhamburan itu Ia mencucinya dengan air hujan dan segera menanaknya Tak lama kemudian, hidungnya mencium bawang sedap dari nasi yang baru matang Ia menghela nafas Jika di saat ini, aku bisa bersantap bersama-sama dengan dia berendeng pundak Ah ia melamun Ong Rui adalah seorang manusia yang sadar, tak gampang-gampang ia menjadi mabuk Tapi para swan cie-ie yang segar cantik, tertawanya yang menggiurkan Dan gerak-geriknya yang lincah tak dapat dihapus dari otaknya Seperti kehilangan ingatan, ia bengong terlongong-longong Sehingga ia tak mendusin bahwa nasinya sudah mulai hangus Pada waktu itu, di luar kuil sekonyong-konyong terdengar tindakan kaki yang disusul dengan terbukannya pintu Apakah dia kembali lagi pikir Ong Rui, sembari melompat bangun? Bukan Yang datang bukan si Nona Disoroti sinar perapian, ia melihat masuknya dua orang Yang satu adalah seorang lelaki yang berusia kira-kira 50 tahun dan berbadan kurus kering Ong Rui segera mengenali bahwa orang itu bukan lain daripada Laung Ho Chin yang pernah dijumpainya di Hang Yap Chung Yang lain adalah seorang wanita muda yang berusia 20 tahun lebih Sebelah tangan Laung Ho Chin didukung dengan selembar kain hijau yang diikatkan pada lehernya Sedang wanita muda itu pun terpincang-pincang jalannya Sudah terang, mereka berdua telah terluka dan pakaian mereka yang basah kuyuk sudah menambah penderitaan mereka Selagi Ong Rui mau membuka mulut untuk memanggilnya, Laung Ho Chin sudah berbicara dengan wanita itu Coba periksa di belakang, katanya Baik, jawab si wanita sembari mencabut gelok dan berjalan ke ruangan belakang Sesudah berbangkis beberapa kali, Laung Ho Chin duduk di atas lantai dan dilihat dari sikapnya, ia sedang berwaspada dan memasang kuping Ia melirik Ong Rui beberapa kali, tapi ia tidak mengenalinya Waktu itu aku berada di antara orang banyak dan berpakaian sebagai seorang dusun, kata Ong Rui di dalam hatinya Tak heran, jika ia tidak mengenali aku, ia segera menghampiri kuali dan membuka tutupnya Ternyata, separuh nasi itu sudah menjadi hangus Sembari bersenyum, ia mengambil nasi dengan tangannya dan segera makan seperti macan kelaparan Melihat kera makannya, Laung Ho Chin menarik napas lega Beberapa saat kemudian, si wanita muda keluar dari ruangan belakang dan mencekal sebatang kayu yang menyala-nyala Tak ada apa-apa, katanya Laung Ho Chin membuang napas, ketegangan parasnya lantas saja meredah Dengan menyandar di meja sembah yang, ia meremkan kedua matanya untuk mengasuh Air yang turun dari pakaiannya membasai lantai dan air itu berwarna agak merah, seperti bercampur darah Si wanita, yang kelihatannya lelah sekali, menyandar di tubuh Laung Ho Chin tanpa bergerak Dipandang dari kera caranya, mereka berdua seperti suami istri, hanya usia mereka terpaut sangat jauh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!